Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana ini kameranya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asuman horror kalian Oh iya, sekarang lu udah bisa join membership di channel ini Buat dapetin experience yang lebih seru selama gue live stream Lu bisa dapetin banyak perks Mulai dari custom emoji, loyalty badges Sampai nama lu bakal gue mention di tiap video yang gue upload Dan jangan lupa juga buat join gue pas live stream, oke? Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan makhluk aneh yang sulit untuk dijelaskan Sekarang ini kita udah sampai ke part 11 So buat lu semua yang belum nonton part-part sebelumnya Lu bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah So gak soal lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video pertama kali kita hari ini Dengan sebuah video yang lagi rame dibahas di Twitter So sebenernya gue tuh gak tau ya Sumber asli dari video ini tuh dari mana Video ini direkam oleh seorang pilot pesawat Durasinya 19 detik Dan tiba-tiba di tengah-tengah video Ada sebuah objek yang terbang melayang deket banget ke arah pilot ini Perhatiin baik-baik Pilot ini kayaknya udah sadar dari jauh Makanya sebelum benda itu mendekat Doi udah ngerekam duluan Tapi Doi sama sekali gak nyangka Kalau benda itu malah bergerak mendekat ke arah pesawat yang Doi naikin Cukup sulit buat ngeliat objek yang tadi Kalau gak gue slow-mo videonya Karena gerakannya yang cepet banget Tapi pas gue freeze frame-nya Lu bisa liat disitu bendanya itu punya dua warna ya Putih di bagian bawahnya Dan warna yang lebih gelap di bagian atasnya Bentuknya itu kayak bulat gitu Tapi bagian tengahnya itu kayak ada piringannya guys Tapi yang pasti tadi itu bukan drone ya Karena setau gue drone itu gak bisa terbang setinggi itu Apalagi sama sekali gak keliatan ada baling-balingnya Kalau misalkan yang tadi itu balon Gue rasa juga kayaknya bukan ya Karena gerakannya di awal video itu aneh banget men So mulai muncul banyak teori dari video ini Ada yang bilang mungkin video ini cuma video editan aja Sampai ada yang bilang Kalau yang tadi itu adalah sebuah UFO So gimana nih menurut lo So ada seorang pengamat binatang Yang demen banget explore di dalam hutan Doi sering masang beberapa trail cam Buat memantau populasi satwa yang ada di hutan itu Hampir semua satwa itu pernah kerekam sama trail cam Doi Tapi dari sekian banyak footage yang berhasil Doi rekam Ada sebuah cuplikan video yang bikin Doi shock Pas pertama kali ngeliat video itu Perhatiin baik-baik Terima kasih telah menonton Ada sesosok makhluk dengan proporsi tangan dan kaki yang panjang Yang berjalan membungkuk di depan kamera trail cam itu Dan kalau lo perhatiin baik-baik ya Di bagian akhir video Matanya tuh bercahaya guys Sedangkan trail cam ini merekam di dalam gelap Pake infrared Dan seperti yang gue bilang berkali-kali ya Mata manusia itu sama sekali gak bercahaya di dalam gelap Meskipun disorot lampu sekalipun FYI ya video-video yang Doi upload di youtube itu sama sekali gak pernah ada hubungannya sama paranormal Semuanya itu hanya ngebahas binatang aja guys So cuman ini satu-satunya video Doi yang aneh banget Makanya banyak viewersnya yang percaya Kalau yang tadi itu adalah sosok skinwalker Makhluk urban legend yang dipercaya tinggal di hutan-hutan yang ada di Amerika Atau jangan-jangan yang tadi itu cuman ilusi optik aja Ya bisa aja sih mungkin yang tadi itu cuman binatang apalah Yang entah kayak gimana ceritanya Di kamera trail cam ini keliatan kayak distorsi aja gitu Tapi gimana nih menurut lo? So ada seseorang yang lagi naik kapal Dan tiba-tiba di tengah laut Doi itu ngeliat Ada sesuatu yang mengambang di atas air Tapi bentukannya tuh aneh banget Perhatiin baik-baik Ada sosok yang mirip kayak ikan yang mengambang di atas air Sosoknya itu cuman diem aja disitu ya Dan kalau dibandingin sama ukuran kapal ini Badan ikan yang tadi itu gede banget ya Bahkan di tengah-tengah video lo bisa liat Ekornya itu sampe ke belakang situ Ada beberapa teori yang bilang Kalo yang tadi itu mungkin cuman ikan duyung Atau ikan dugong Tapi pas gua googling dan gua amat-amatin lagi Bentukannya itu sama sekali gak mirip Dan yang lebih aneh lagi tuh Kenapa Doi itu gelagatnya kayak begitu Apakah yang tadi itu cuman patung Atau pelampung mungkin Yang iseng ditaru situ buat ngeprank orang-orang yang lewat Atau gimana nih menurut lo? So video yang berikutnya ini lagi rame banget dibahas di reddit Ada sekelompok remaja cowok yang tinggal di pinggiran kota di Amerika Dimana rumahnya itu dikelilingin sama ladang Dan dari jendela kamarnya yang ada di lantai dua Mereka bisa ngeliat hewan-hewan yang berkeliaran di sekitar rumahnya Karena memang lokasi rumahnya itu deket sama hutan Nah suatu hari pas ada temen-temennya yang lagi main ke dalam kamarnya Doi itu iseng aja gitu ngevideoin ke arah jendela Buat ngeliat rusa-rusa yang lagi berlarian di sekitar rumahnya Tapi tiba-tiba gak sengaja ada yang ikut kerekam di videonya Perhatiin baik-baik Oh, what the crap? Is that a guy? What the frick? What the frick? What was that? Dude, that was a skinwalker What? I videoed it, I videoed it What the frick? I didn't even get my phone That was a skinwalker Pas dua rusa itu berlari ke arah semak-semak Tiba-tiba di belakangnya kayak muncul seseorang yang gak pake baju Tapi badannya itu kayak gede banget Dan Doi kayak berlari mengejar ke arah dua rusa itu Tiga orang remaja cowok ini shock banget pas ngeliat ke arah sosok itu Karena Doi sama sekali gak pernah ngeliat sosok kayak begituan sebelumnya di sekitar rumahnya Seperti yang bisa lu denger di percakapan mereka ya Mereka bilang mungkin aja yang tadi itu skinwalker Karena penampakan dan juga gelagatnya itu yang aneh banget Makanya mereka post ini di reddit buat nanyain ke netizen Yang terekam di video mereka itu apaan Dan kalo diliat dari pengambilannya Dan juga sosok yang tadi Jelas kalo video ini bukan video settingan atau video editan Tapi gak tau nih ya Apakah sosok yang tadi itu keliatan gede banget itu cuman ilusi optik aja Atau gimana nih menurut lo? So video ini mirip kayak video yang pertama kita bahas tadi So ada seorang cewek yang lagi naik pesawat Ya biasa aja Nah Doi tuh dapet duduk di kursi yang deket sama jendela Jadi Doi sering ngeliat ke jendela Nah setelah beberapa saat Tiba-tiba Doi tuh ngeliat sebuah objek Yang kayak bergerak mendekat ke arah pesawat ini Karena Doi penasaran sama objek itu Doi langsung nyalain kamera dan mulai ngerekam Di awal video Objek yang tadi itu Lokasinya cukup jauh dari pesawat ini ya Tapi benda itu bergerak semakin mendekat ke arah pesawat ini Dan pas udah cukup deket Tiba-tiba pesawat itu kayak ngedrifting ke samping Cepet banget Bahkan meskipun gue udah slow-mo banget videonya Masih sulit banget buat ngeliat pergerakan pesawat yang tadi Karena saking cepetnya Bahkan kalo gak gue slow-mo Kesannya objek yang tadi tuh kayak ngilang gitu aja Padahal gak guys Ada beberapa frame yang nunjukin proses bergeraknya pesawat yang tadi Tapi buat gue bisa ngeliat pergerakan pesawat itu Gue mesti slow-mo videonya bahkan sampai 90% Karena lokasi objeknya yang jauh Dan juga kualitas gambarnya yang agak bikselit Cukup sulit ya buat ngeliat detail dari objek yang tadi Tapi pas Doi post ini di Twitter dan viral Banyak yang percaya kalo yang tadi itu UFO, alien, dan semacamnya Tapi ada juga beberapa yang bilang Mungkin aja video ini cuma video editan doang Walaupun gue rasa buat ngedit video kayak beginian Itu gak gampang ya Kalo misalkan ada yang bisa ngedit video kayak beginian Pastinya Doi bukan editor kacangan Karena pergerakan kameranya yang cukup sulit buat di-tracking Dan objeknya itu kerasa kayak nge-blend banget ke video ini So gue rasa kayaknya ini bukan video editan ya Tapi yang tadi itu apaan gue sendiri juga gak paham Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat lo semua yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya lo gak ketinggalan video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax